Pemirsa sebelumnya, akhir tahun lalu juga warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan pembangunan toilet di salah satu sekolah negeri yang menghabiskan dana hampir 200 juta rupiah. Warga menduga ada penyelenggungan dana karena wujud bangunan toilet tampak tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Inilah bangunan toilet atau WC yang berada di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Toilet ini dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Sepintas tidak ada yang aneh, namun jika melihat biaya pembuatannya yaitu sekitar 198 juta rupiah, membuat heran masyarakat. Pihak sekolah mengaku senang adanya bantuan fasilitas dari pemerintah daerah. Namun sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah perbaikan gedung sekolah yang kondisinya buruk. Pihak sekolah ya senang-senang aja dapat bantuan. Cuma tiga hari sebelumnya ada konsultan datang ke sini minta lokasi mau dibangunnya WC di mana. Saya enggak tahu ini dapat dari mana, kayak gitu. Emang belum ada konfirmasi ke ibu? Belum, kayak gitu. Ya ada orang gitu. Terus kemudian misalnya lagi minta lokasi di mana. Setahu ibu yang mengerjakan ada berapa pekerja? Ada empat, mandornya satu. Jadi lima orang? Tapi itu juga suka ganti yang ke sekolah lain. Kadang-kadang di sini ditinggal, ngerjanya di tempat lain lagi. Sedangkan menurut pemerintah Kabupaten Bekasi, pembangunan toilet dan wastafel sebagai bentuk persiapan belajar tatap muka di era new normal. Menurut Bupati Bekasi kala itu, biaya yang dikeluarkan juga sudah sesuai perhitungan. Sementara warga Kabupaten Bekasi yang mendapat data bahan-bahan material untuk pembangunan toilet, menemukan berbagai kejanggalan. Hanya sebuah kloset jongkok, setara toto, termasuk biaya pasang, dihargakan dengan 838. Belum lagi, uronior, urinior, urinior itu kan untuk kencing ya. Itu sampai dihargakan 3.380.000 itu, termasuk pasang. Belum lagi, wastafel dihargakan per unit dan piaya pasangnya 716.000. Yang lebih lagi miris, coba bayangkan. Ini hanya sebuah papanama yang banyak dari banner. Ini berapa? Pengen tahu harganya di arah B. Ini kurang lebih 372.000. Pemkap Bekasi tahun 2020 membangun 488 toilet atau WC di sekolah dasar dan menengah sebagai program menuju Kabupaten Sehat 2021. Total anggaran mencapai 98 miliar melalui APBD perubahan 2020. Tim Lipton Ainews melaporkan. Tim Lipton Ainews melaporkan.